di perintah kali Allah hijrah sampai teka kota Madinah ada orang kondang yang marah dengan kehadiran kanjeng Nabi namanya siapa? Abdullah bin Ubay jenengmu siapa bro? eh? hadi tok masa omong hadi tok eh? hadi yet no su eh su yet no kok yet no su hadi kumisnya dikerok kumisnya dikerok kalau jengkot ini sudah dikerok kalau jengkot ini sudah jengkot ini tidak apa-apa ini kok ya waduh sih alham satu minal fitroh fitrohnya 5 siji khitan lurung ngetok kuku telur ngerok kumis nah nih ngerok papat mencabut bulu ketia berarti lak bojomu mulai macul krrrrr cabut kayaknya sunnah rasul sing nomor lima apa? mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewi wih pak hati pak hati harus dikerok di salon aku mau mau mencukur di salon apa pak hati? pak hati cukur cukur apa? hmm? hmm? hahahha langsung takut rebonding krim batmawan semir semir mbamu semir kalau Muhammad hadir di kota Madinah ketokohan Abdullah bin Ubay ini semakin lama semakin luntur ini berarti ada di kampung ada yang nganyar kok dihajaini daripada yang ngelawas tapi biasanya yang ngelawas cantiknya bengok-bengok ini aku berarti sampai bencinya Abdullah bin Ubay kepada kanjik nabi dia mengatakan kanjik nabi apa? sammin kalbak yakkul gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu jadi kanjik nabi aku tahu di luk ke asuh kele Abdullah bin Ubay apa kanjik nabi ini asuh ini haram mergok macanya marfok mergok diwocok marfok lak diwocok majlur orang haram asih jadi asuh haram mergok diwocok marfok lak diwocok jair halal asih milo ibu-ibu lak menek asih anaknya rong tahun ojo 6 bulan karena asih itu luar biasa praktis ekonomis demokratis dan dilindungi badan hukum asih itu praktis kemasannya bisa dibawa kemana-mana asih itu ekonomis kemasannya tidak gampang pecah kan rono asih penyok orang dan yang jelas asih itu demokratis maksudnya bisa jinggu anaknya bisa jinggu bapaknya demokratis dan yang lebih luar biasa asih itu dilindungi badan hukum BH badan hukum kenapa asih dilindungi badan hukum supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain maka kenapa sapi susunya gampang dicekil karena orang lain soalnya sapi susunya tidak dilindungi badan hukum kan rono sapi BH nan rono melakukan yang kodira benggul asih oke ini kalau susunya bapakmu mau tawa-tawa karena aku mutah-mutah milah pas aku dibully gusnur aku dilindungi biasanya gus telek aku rana orang kanji nabi dilindungi asih rana Allah mongkulok dilindungi gus telek aku lalu seneng jadi telek daripada jadi roti telek ini oke ini jadi jadi roti dipangan jadi tai ampuh santai maupun pak dindak dindak ini rapopo nyata seperti ini aku ini mau ngomong aku soalnya panitia itu jangan ngasih minuman saya kayak gini ini bagi saya racun coca-cola fanta sprit soft drink soft tech aku mau nangkapi mantan copet kita apa-apa yang saya ngomong setelah saya nyamplung penjara di surabaya rosa di dung kemawan moga moga betah singkat cerita abdullah bin ubai mati jangan terprovokasi dengan nama jeneng abdullah tapi orang islam ikuti yang kafir apakah saya harus berganti nama saya jawab tidak begitu kalau kiai ma'ruf amin sama kiai ma'ruf amin ditambah mas daddy kalau mau tambah nama saya kasih dua ahmad atau muhammad daddy tak kalau bro apa ahmad atau muhammad aku jawab ahmad daddy apa ahmad daddy malah bocayai jawab kok ahmad dhani mah jeneng milah kak sani tetap daddy korbuser gara 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 niku ahmad daddy ragel yang paling benci aku ketemu orang tak kus tak mas daddy sunat yang dereng ya allah akhirnya aku isoting hitam putih aku tak ini apa sunat atau durung dijawab mas daddy mas sakus gak percaya kamu lihat sendiri mwah aku ngotak buka moro-moro tungul ini lah ya ya lah gede lah cilik kan aku izin lah aku jawab saya percaya kalau kamu sudah sunat tapi orang kediri itu gak percaya bagaimana supaya orang kediri percaya kalau saya sudah sunat gampang tak foto ini kamu tak posting ya anak esokan kanjing nabi kanjing nabi bapakku mati abdullah bin kanjing nabi abdullah bin ube ini jenazah dihidoni cuh 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 ketemu kiai ketemu pini sepuh kiai kulon barokah banyu ini mang dong enak corokan kanjing nabi malah dihidoni maka saya dulu tersinggung dengan ustad wahabi yang mengatakan bekas banyu kiai atau air putih yang didoakan sama kiai itu tidak ada berkahnya waktu itu saya tersinggung karena video klip yang dipakai itu video Mbah Maimun Zuber maka saya sampaikan wahai ustad wahabi saya siap diajak untuk dialog benar enggak apa yang anda sampaikan kalau saya meyakini air sisa kiai atau air putih yang didoakan oleh kiai itu ada berkahnya yuk kita buka sampai hari ini tidak ada jawaban dari orang wahabi biasanya wong alkacong aliran katok cung klang RCTI rombongan celana tinggi Indonesia Indonesia laksin gondrong kecetok KMT kelompok badok terus berkat apa berkah dasar jomblo yang rabyo melakuin nyanyi lagu nih gusdur uribe ayam rumong so aman dunung rosal tanda yang iman sabar narimo najan pas pas an randu ebo jo iso sabunan itu itu namanya aids akibat intim dengan sabun maka akan terjadi aids yang kedua akibat itunya dipakai sembarangan maka supaya tidak terjadi itu ada aids yang ketiga ada iman dijamin selamat lo lo jomblo sejomblo 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 jomblo kamu pasti akan berakhir amin dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman insyaallah kan jant sejomblo sejomblo bertato mabuk sejomblo mending melu ngaji ya aku ingin ngaji di Surabaya malah orang lu mu gendut waktu nya tato beduk itu apa beduk bah laki cinta kali n u waktu muma tato beduk tidak duduk ini sore tidak boleh itu ketemu santri kula tempondok satu saya kusi dito cahli molas ya wawak mereka ditindik ada yang mur mangkoan pelek wah gudu gudu tiang listrik ya kula tempok ya ngapa saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah olah kita tidak pernah berbuat dosa lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadah ngaji gue ngajak orang ngajak ngaji ngaji itu tidak boleh menghakimi kita itu kan sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri ini ngere kok disalah salah milo kia ini kurelasi malekat jibril malekat israel soal ngajak orang ngajak merangkul bukan mamu matan aku di zoom di mau ini orang tahu orang kia mutilasi tukang soteng orang mabu selamat Allah nabi muhammad berdijani safaat anak matur ini kancing nabi saya selamat menyebabkan jubai apa itu yang menyebabkan bapak itu mengikir anak abdullahi bin nabi menyebabkan bapak ini menyebabkan jubai kancing nabi kan pedih malekat karena kira bakal ratakon wow cubai kancing nabi bro ini loh ibu ibu pengen ratakoni kalau malekat munkanakir gampang mesti ratakoni munkanakir soalnya apa dikiro lontong ratakoni langsung dimplok tangan dali laku yang jomblo yang jomblo pink gagah begitu dibuka jomblo men rabio cinta ditolak sarkem masih buka orangnya ngono aku ini menyes jomblo kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo itu bukan sebuah kesalahan tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo mengenaskan malekat ini titit menganggur monggo monggo bujumu ayo rondo anak lima las yang ini rondo atau ini hati bingung nangis saban bengi turu dewi rondo sing ancani ditumpai arang arang asyik numpai saban 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 hadis suyit no begitu jubai dicopot bocah matur meneh no kanjik nabi kersombot jenengan nyolati jenazah bapak kulo hampir saja kanjik nabi ini sholat di depan abdullah bin ubai sampai umar bin khotob kanjik nabi kanjik kafir kok jenengan sholat apa jawab kanjik nabi menengok nabi aku cerewet begitu kanjik nabi sholat Allah menurunkan satu ayat di dalam surat at-taubah ayat 84 dan janganlah sekali-kali kamu muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu diantara mereka dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya ini ayat larangan nyolat jenazah yang non-islam tapi goblok orang-orang yang tidak paham kalau diprotes MTA menjadikan ayat ini sebagai dasar nolak dongak mati nolak tahlilan ini yang jeneng jaka sembung bawa golok gak nyambung blok lah orang yang dilarang orang kafir malah nolak tahlilan kan orang nyambung orang nyambung jaga sembung bawa blok gak nyambung co no garis garis lingkar garis keras lagu jadi macam-macam seret sembung kali blok ibar beri kelebonan yang nyambung yang nyambung beri kelebonan saya mabuk, sudah mabuk itu mbak tambahin, tidak seperti ini tapi syaratnya siji ya, kalau kamu sebuah meluaku jadi bermabuk sholat di pinggir dalam maliuburuh ini Allahu akbar yang buruh caca mabuk, cahli mola serang Allah saya sabar loh ini malah saya sering dikritik kalau saya berganti saya berganti saya berganti wabuk, orang mabuk diajak sholat apa ini saya paham orang mabuk, sholat tidak berganti kalau saya patahkan tak jawab ditempar urusannya tapi urusannya pengiranku tidak berganti tidak berganti salat orang mabuk orang mabuk ini adalah bahkan saya pakai panggir pakai panggir pakai panggir akhirnya saya mabuk tidak berganti yang ada saya berganti saya berganti jika ada hadits orang mabuk, sholat tiap saya silahkan yang itu berganti tidak berganti bodoh amat iya kok ngopo, aku tau ini liquid cafe, karaoke bambak seksi, tajak ngaji, bare sholat kan aku bagi rukuh, aku paling sering bagi rukuh sajadah quran untuk bambak dunia malam untuk bambak lokalisasi aku bagi rukuh ini telur ngatus, untuk sarkem bambak lontes, semua ngeram ikhlas semua itu Gus, ikhlas masyarakatnya beripun, dinggo sholat ojo dinggo lemek, aku yang gak tau aku malah digilap ngalap berkas sama Gusmita serin lah ya danco aku lagi biasa lak, seneng lak waki, bahkan aku tau mesufon itu ditelepon gak rukuh mbak mbak, ditelepon asisten aku, soalnya lah mbak mbak ini aku haramkan ngekel nomor hp yang ditelepon sopir aku, asisten aku matur abah aku pengen ngomong penting aku bareng lontes terus, aku pengen selat subuh mandi besar, mandi junub lah ini aku gak jenggul takok, caranya mandi junub kuih rukuh ini ngeloro siji, niat mandi junub, mergok kuih berkelon nomen loro meratakan air ke seluruh tubuh bau aku tetap ada yang paham terus, bawa minjang praktek matamu emangnya aku cowok apaan shalat biasa jadi mbak mbak lokalisasi ini lucu bengi ngelontes subuh subuhan ngelontes subuhan lakulah ditakonipun bahwa sekarang mula ya itu tugasmu siji piye caranya malaikatimu mendase sesok pada akhirnya mesti mandek orang mungkin bakal jadi lontes selawase maka kalau kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan jangan pernah kamu hina tapi doakan bulian dan hinaanmu tidak akan pernah merubah mereka sedikitpun tetapi kalau kamu mendoakan dengan ikhlas bisa jadi wasilah hidayah untuk mereka maka saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat terima kasih ya